Oke, dan token selanjutnya yang akan kita update yaitu Arifa atau ARV, teman-teman semuanya. Arifa sekarang kondisinya gimana ya? Jadi dia sedang struggling, teman-teman. Sedang berjuang keras karena mengalami masa-masa yang cukup berat. Sehingga kemudian kemarin melakukan sedikit perubahan yang cukup bisa dibelang bagus atau cukup penting, cukup strategik dengan merekrut dua orang yang sangat berpengalaman di bidangnya dan termasuk di bidang parwisata. Sehingga langkah itu dipandang sebagai sebuah langkah yang cukup bagus. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di Konrad Recap, Arifa sementara harganya masih Rp 2, teman-teman. Masih murah ya. Ranginya masih Rp 780, wasisnya Rp 730.000. Kemudian supply-nya, teman-teman, 73%. Jadi untuk perbandingan antara supply dan harga, sebenarnya kok agak ketinggalan bisa dibilang kayak gitu. Karena supply-nya dilepas sudah banyak. Sudah segini. Tapi harganya masih juga belum beranjak terlalu jauh. Belum ada Rp 1.000 atau mungkin belum ada berapa ratus rupiah atau 100 rupiah, tapi masih Rp 2, teman-teman. Jadi tidak sesuai ekspektasi ya kayaknya. Kalau di grafiknya seperti ini. Jadi dia terus turun ke bawah, merah. Karena mungkin tahun depan itu tahun yang berat buat turisme. Karena orang cenderung untuk menyimpan ruangnya buat makan. Jadi tidak traveling atau tidak jalan-jalan. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan turisme, itu kemungkinan akan sedikit banyak terdampak. Salah satunya adalah Kak Arifa ini, teman-teman. Satu bulan terakhir, dia kemarin setelah pasca perekrutan orang baru, cukup kelihatan, sedikit naik. Not bad, walaupun masih merah, tapi paling enggak ada perubahan, teman-teman. Di 7-disc juga seperti itu, di satu hari. Ini satu hari baru kelihatan kemarin. Hasilnya, setelah dua orang itu melakukan beberapa aktivitas yang kelihatan mata dan bisa dilihat oleh banyak orang, kemudian meningkatkan trust terhadap token ini sendiri. Kemudian untuk new partnership, dia hanya melakukan dua partnership, sementara dengan Helio yang nomor pertama, yang nomor satu, Helio Money ini. Kemudian yang kedua itu adalah dengan Cryptomart, teman-teman. Jadi, buy ARV with multi-payment option on Cryptomart. Bisa pakai Visa, Mastercard, Cepa, bisa pakai Skrill, dan apa ini, Nutella atau Nutella. Tidak salah. Dan Cryptomart adalah EU license. Dan saya tebak, kalau ada logonya EU, berarti ini berkat salah satu lobby atau usaha yang dilakukan oleh salah seorang yang baru saja direkrut oleh Arifah itu. Dan nanti kita akan berkenalan. Dan yang pertama adalah yang ini orangnya, yaitu sini TheCMO.eth Yaitu dia baru saja direkrut oleh Arifah. Dia adalah Advisor of the HKE Financial and Blockchain Association. Jadi bisa dilihat. Ini. Kemudian setelah itu orang yang kedua yang direkrut adalah Ana Claudia Tappardelle. Dia adalah Foreign Member of the EU Parliament. Bisa dilihat. Chair Intergroup for EU Tourism, USF expert, public global speaker, CCO of Area Digital, dan Travel Influencer. Jadi, sesuai ya dengan Arifah. Makanya kemudian direkrut oleh ARV. Dan kemudian aktivitas dilakukan oleh dua orang ini. Ini yang kemarin. Ketika CCO-nya Chief Communication Officer-nya Arifah itu diundang menjadi pembicara atau speaker di European Parliament berbicara tentang pariwisata dan blockchain. Kemudian yang kedua, ini adalah berkat yang satunya tadi, si Sydney, yang berhasil melobby ke beliau, Marwan Al-Zaroni. Beliau adalah seorang 100% advisor Dubai Digital CEO Dubai Blockchain Center and Managing Partner Data Alliance. Jadi, berhasil merekrut pihak dari Dubai untuk dijadikan partner, paling enggak ya, diunjang untuk jadi pembicara, kayak gitu, teman-teman. dan selanjutnya yang dilakukan oleh Ana selanjutnya adalah menjadi speaker di event yang lain. Ini event yang kemarin itu yang di Parlement, EU Parlement atau dan event yang selanjutnya yang diadiri adalah Tourism Innovation Summit di Cebija atau di Seville di Spanyol, teman-teman. Jadi, kalau dari strategi merekrut dua orang ini bisa dibilang sangat cocok dan berpohon keputusan yang tepat. karena yang satunya bekerja dengan sangat bagus, experience di bidangnya sesuai dengan token Arifa itu sendiri. Satunya lagi juga jago di lobby sehingga merekrut investor itu kayaknya kok akan jadi semakin mudah kayak gitu buat Arifa. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau saya lihat sekilas, teman-teman, itu mirip-mirip dengan Groove. Jadi, mungkin dia meniru dengan meniru Groove apa yang dilakukan oleh Groove itu dengan lobby Sanas ini bikin aktivitas yang jelas hadir di acara-acara yang penting yang berterima sesuai dengan token yang dipromosikan. Jadi, ke depannya mungkin saya nggak terlalu heran kalau semakin banyak acara-acara seperti ini yang melibatkan Arifa sehingga potensinya Arifa semakin meningkat. tapi itu masih planning. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Karena sementara ini belum bisa dilihat secara jelas teman-teman ya. Karena masih merah semua. Dan mungkin kalau nanti kepercayaan investor mulai kembali, kepercayaan orang mulai kembali, dia sedikit banyak akan berubah harganya atau mempengaruhi harga dari Arifa itu sendiri. Oke. Dan kira-kira itu teman-teman yang bisa saya selamatkan untuk Arifa ini. Kita akan saksikan lagi sepak terjang dari dua orang ini. Si Sidney dan si anak Claudia Tapardel. Seperti apa? Kalau mereka bisa merangsak terus maju mungkin juga akan mampu mengangkat token Arifa itu sendiri. Oke. Dan kita akan update lagi Arifa untuk selanjutnya next week mungkin atau weekend. Kita lihat lagi seperti apa perkembangannya. Dan saya kiranya sampai di sini. saya sudahi video ini sampai sekian. Terima kasih banyak dan bye for now.